Saya lebih banyak ngeluangin waktu sama anak kali ya, sibuknya dibagi sekarang. Kalau dulu kan kerja ditubtuk semua, karena kemarin sempet sakit juga seminggu, ternyata di rumah sakit tuh nggak enak. Jadi sebelum masuk rumah sakit, maksud gue dijaga kondisinya gitu. Jadi gue sekarang agak-agak milih-milih lah kalau kira-kira anak gue lagi enak nih bisa ditinggal, gue ambil jobnya. Sedeket apa sih mas sama anak boleh ditempatkan? Kalau sama anak itu sedeket apa deket banget lah. Karena kan anak ya buah hati kita gitu. Jadi menurut gue anak itu nggak tergantikan, sama aja kita punya orang tua gitu. Orang tua tuh nggak bisa digantikan. Spare waktunya gimana? Spare waktunya misalnya sekarang nih, kemarin sampai Jakarta ini sudah berapa hari gitu. Nanti berarti kalau nggak malam ini, besok pagi harus udah sampai lapuk. Iya, karena kan di Lampung itu di samping gue bisa menenangkan diri, terus banyak waktu untuk jalan-jalan sama anak-anak kan. Kalau di Jakarta kan gue banyakan nyasar. Di Jakarta kan banyak aturan kayak ganjil-genep, gue terapas nanti gue bermasalah. Jadi gue lebih enak di Lampung. Iya, buat balikir kan Jakarta-Lampung deket lah cuma 20 menit kok sebenarnya. Naik pesawat, turun, udah. Kadang mau tidur juga belum tidur udah sampai. Karena gue memilih di Lampung. Karena temen-temen di Lampung seru ya. Ternyata kalau ketemu temen baru sekarang udah bisa milih-milih. Dulu kan gue sama siapa aja welcome. Ternyata terlalu welcome sama siapa aja ternyata membawa gue ke BNN, ke hal-hal yang negatif gitu kayak nakoba, segala macem. Itu kan dari pergaulan gue di... ya bergaul-pergaul negatif lah menurut gue. Sekarang kan gue bisa milih temen. Ternyata ini temen pemakaian nih, gue bisa pilih. Gue gak mau main sama dia. Kalau dulu kan gak gue, ayo gabung aja ya. Sekarang gak, gue milih-milih. Karena kejadian di flashback ke belakang, beberapa kali gue untuk jatuh ke lubang yang sama itu menurut gue bodoh. Menurut gue juga udah berpikir sehat sekarang bodoh. Jadi gue ngindarin itu. Ngindarin hal-hal yang negatif gitu. Maksudnya kayak contoh ketemu, yuk. Dulu kan gue, yuk. Udah, lampu-lampu lip apa nih? Dugem, oh dugem gitu kan. Kalau sekarang kan gue udah bisa hindarin itu gue gak mau. Paling lebih ke cafe, nongkrong, ada live musik, nyanyi gitu. Gitu lebih kesitu. Penikmatan gue, gue syukurin aja ya apa yang dikasih Tuhan gitu. Gue kan ngejalanin sekali dari Tuhan apa yang Tuhan kasih ke gue. Gak mungkin Tuhan ngasih ini gue mau bertentangan, enggak. Apa yang dikasih Tuhan sampe saat ini gue bersyukur. Satu ke dua, ya seneng lah gitu. Banyak temen, banyak haters, banyak semuanya seneng aja. Ternyata dari semua banyak temen ataupun banyak haters tuh bawa rejeki gue lebih naik lagi. Ternyata dari Tuhan.